halo halo semua kembali di channel junior game jadi video kali ini kita akan bermain lagi game MotoGP 2021 ya guys yang mana cuy hari ini kita akan menunjukkan lagi championship kita bersama Mar Marquez guys yang mana cuy hari ini kita sudah memasuki seri ke-14 dan kita kembali lagi di GP Amerika cuy setelah sebelumnya kita tuh balapan di sirkuit Laguna Seca hari ini guys kita tuh akan balapan lagi di sirkuit Indianapolis di Amerika Serikat ya guys langsung aja tanpa berapa lama-lama ini dia cuy untuk ketinggian motor gue itu menggunakan ban medium soft dengan settingan lainnya seperti ini guys langsung cuy tanpa berapa lama-lama di sini kita menunjukkan resnya let's go oke guys kemarin cuy kita itu sudah mengadakan balapan di simul Masano dimana itu benar-benar sengit banget guys pertarungan kandida juara cuy antara Mar Marquez dan juga Valentino Rossi benar-benar berlangsung sengit banget cuy kalau misalkan belum nonton kalian benar-benar wajib nonton video sebelumnya setelah kalian itu nonton video ini guys bahkan cuy kemarin juga ada Jake Miller yang ingin ikutan bertarung cuy cuma akhirnya gesa gagal karena cuy ini benar-benar sengit banget kemarin itu antara Valentino Rossi dan juga Mar Marquez nah kali ini cuy kita tuh akan balapan di sirkuit yang berada di Amerika sirkuit lagi gesa dengan sirkuit cuy yang kurang lebih lumayan cukup lumayan susah cuman enggak papa cuy hari ini kita tuh akan berusaha lagi untuk mendapatkan poin maksimal ataupun mendapatkan kemenangan minimal ya video media selalu disini kita menuju ke starting gridnya ya gesa oke cuy ini akan bisa ada Mar Marquez dan juga Valentino Rossi sama persis seperti kelas match dan kalian perhatikan tadi gap kita dengan Jake Miller cuy itu benar-benar sangat tipis banget cuy 0,006 detik guys wow itu benar-benar cuy kedipan mata benar-benar susah banget gesa itu benar-benar sangat-sangat tinggi kali-sangat kali ini kita akan berusaha lagi cuy bersama Mar Marquez di posisi dimana disini kita akan mencoba untuk langsung menggubar motor online ini guys bisa menjauh cuy dari tatapan ataupun dari kekurangan dapat Jack Miller dan juga Valentino Rossi Oke santan disini kita akan mencoba cuy untuk menutup pergerakan dari Jack Miller dan juga Valentino Rossi cuy yang tepat berada di oh itu dia bisa misalnya kali ini hampir saja tadi cuy kita mengkontek mereka Jack Miller tadi mengambil pengguna tahu dalam sini tadi agak cukup melebar sama disini juga cuy akhirnya Jack Miller bisa mengoportekin seorang Mar Marquez tapi kalian gesa kita akan mencoba lagi cuy ini saya akan kita ambil tapi disini guys tentunya cuy Jack Miller menjadi kandidat tepuan untuk menjadi keluar dunia gesa yaitu menjadi rival cuy dari seorang Mar Marquez tentunya akan berusaha untuk mendapatkan kemenangan di sisa-sisa race yang ada guys dimana cuy ini ini merupakan lima race tersisa dari championship ini guys jadi tuh sebentar lagi kita tuh akan mengaruhi championship Mar Marquez ini mudah-mudahan dengan juara dunia kapitalin guys kalau misalnya cuy kita masih mencoba untuk membelakangi seorang tapi disini aduh gue fokus ngeliat Alex Vance apa tuh keras guys jadi gue tadi nggak ngeliatin yang namanya jalan lagi ya tapi kalau misalnya disini kita masuk lagi cuy ingin mengoportekin seorang Jack Miller tapi cucu-cucu disini agak sedikit unik juga guys kalau gue itu misalnya menggunakan tuh melakukan suatu kualifikasi kalau kalian itu misalnya ngeliat kualifikasi gua sebelumnya cuy disini ketika gue itu memasuki sektor satu dan dua dan tiga cuy itu biasanya di belakang yang namanya yang terakhir cuy nah kayak ini gesa gue itu kan berada di posisi kelapa bagai sesuatu kan ketika finish tiba-tiba ke pertama gitu aneh gesa apakah cuy ini agak sedikit kurang ketika ngomong-ngomong tibungan sekening akhir untuk tambah sampai simpan selat kita tadi hampir aja ingin dioportekin oleh Vance Rose tapi disini kita akan kembali lagi fokus ingin mengejar ke orang Jack Miller cuy oke santai disini kita jangan sampai cuy sedikit lebar sorry disini soalnya tidak ada racing lane guys pada itu tidak ada namanya okay tidak ada yang namanya di kantor gitu guys seperti hanya kayak apa sih racing lane yang masuknya tuh area kerusi ataupun breaking point yang disini agak sedikit satu kalau misalnya enggak benar-benar kita teliti guys sekali bisa bisa lihat oke tidak titik pengereman yang sungguh tiar diperhatikan dengan jelas besokan selaju disini kita masih berada di posisi good gua gesa dibelakang oleh seorang Jack Miller cuy santai sini gue aku lagi guys aku disini gue harus mencoba untuk mau petik setiapnya seorang Jack Miller yang biasanya kalau udah berada di posisi depan benar-benar Jack sebenarnya sangat menghubung banget guys benar-benar parah sih kesekan saya cuy disini kita masih mencoba ingin mau petik nari ini setelan bisa enggak oh masih mendefense cuy kali ini kita kita memasuki di konsekan lagi-lagi hampir aja ngelebar hampir dua kali cuy yang pertama tadi gara-gara gua tunggu lihat indikator al-10 press dan kedua tadi guys hampir aja tuh gue tadi hampir ingin melakukan angstam tapi kali ini bisa kita masih mencoba cuy ingin mengambil secara insetlan mencoba untuk memblokpask seorang Jack Miller di pertandingan nah ini cuy nah biasanya guys mereka ini nampaknya agak sedikit orang di atur sini sini kalau misalnya di kualifikasi Jumat cuy kalau misalnya dibalapan mereka tangguh-tanggu aja biasa kali ini kita akan mencoba lagi cuy me-overtaking ataupun mencari krim dulu seorang di mana kita masih tetap ada membuntu dia itu seorang Valentin Rossi dan kali ini kita akan mencoba lagi masuk titikon pertama masih ini mencoba cuy untuk menekan mengambil seorang Jack Miller oke memasuki titikungan yang cukup lumayan susah ini gesa ini lebih susah dibandingkan asnen juga paling apa cuy sepang ya gesa ini cuy berhati-hati disini oke santai ini dia oke santai cuy disini kita tuh udah ngambil cuman masih aja gitu masih aja cuy tidak bisa setempat Jack Miller ya gesa tuh dia tuh walaupun dia akan naik partan kita kali ini kita masih akan tetap saja cuy ingin mencari stream tanpa lakukan kesalahan untuk kali ini gesa jangan hati-hati cuy oke santai hati-hati aja jangan sampai membuat kesalahan fatal diras kali ini ges oke santai cuy walaupun tadi jalan pertama kita itu sedikit melebar gara-gara melihat indikator alkit tapi kali ini kita akan mencoba untuk oh tapi kali ini guys kita melebar sangat jauh cuy untuk itu masih area asfal cuy oke untuk masih area asfal guys itu udah cuy untuk bukan area rumput oh tapi disini kali misalnya cuy apa yang terjadi tadi dengan seorang Jack Miller membuka celah bagi seorang market cuy untuk overtaking bagus sekali guys kalau kayak gitu cuy disini kita udah berada di posisi pertama cuy gua nggak tahu gesa tadi cuy untungnya kita tuh masih berada di area asfal cuy walaupun melebar untuknya masih ada area asfal guys kalau misalnya udah area rumput itu bakalan moternya itu bakalan kayaknya lebih itu jaya ataupun kayak apa tuh tidak terkebut yang ada di asfal guys sempurna kali ini coba kita misalnya kita akan mencoba cuy untuk pertahan situasi pertama utap kali ini guys oke cuy kalau misalnya cuy Jack Miller kembali lagi mau overtaking dan kali ini guys kita akan mencoba cuy untuk fight fight saya kali ini saatku akselerasi cuy dengan rukasi dan akhirnya di siang barbari cuy masih bisa mempertahankan akselerasi dan juga top speed cuy di last bone ataupun di tikungan pertama tadi ini sekali kali misalnya cuy kembali lagi kita masih berada di pos pertama kali ini kita akan mencoba untuk oke santai di sini oh sampai di sini hati-hati kita tutup aja tapi kalian bisa santai bagus kali itu dan juga terlihat kembali merah-merah seorang Jack Miller gesa masih cuy dan kali ini kita menisahkan dua lap tersisa di balap kali ini gesa mudah-mudahan cuy kita tuh bisa kembali lagi overtaking oh maksudnya cuy mempertahankan posisi ini gesa untuk kemenangan dan bagaimana marketing kali ini kita akan mencoba lagi santai ya di sini berapa benar guys tidak ada indikatornya jadi agak sebetulnya cuy benar-benar harus menghafalin banget ketika kalian kualifikasi guys soalnya cuy kalau misalnya ada breaking point biasanya gua itu patokkan nge-rem itu di breaking point cuman kali ini tidak ada cuy dan ternyata guys kalian perhatikan ini matri nampaknya posisi tiga ini agak sedikit menjauh guys dan sebenarnya cuy gue nggak tahu bisa kenapa bisa sejauh itu cuy apakah ada terjadi insiden yang cukup kuatnya cuman kayaknya enggak juga tadi gesa apa itu yang terlihat dari indikator tadi hanya alat sungguh yang misalnya terjadi keras cuma yang lainnya enggak juga dan kali ini kalau bisa lihat kita sudah menjauh cuy dari posisi pertama walaupun di belakang kita masih punya cuman disitu ada kayak gap yang cukup jauh antara posisi tiga mungkin ya gesa tiga kembakannya cuy yaitu dari kalian bisa lihat ada Valentino Rossi tapi kali ini guys kita akan memasuki tinggungan akhir oh ternyata Valentino Rossi sudah ada di depan kita dan kali ini gesa kita akan kembali lagi cuy adu akselerasi dengan yang maha apakah oh no 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 oke masih menang nggak ya masih menang tuh tapi kali ini kalian misalnya aku masukin tinggung pertama last lagi oh lagi-lagi gesa Valentino Rossi tiba-tiba ada di depan mata kita gesa tapi kali ini cuman bisa lihat di sini gue akan mencuri oh tapi disini ini sedikit melebar sekali jauh untuk menutup lagi tergerakannya terlakukan oleh Valentino Rossi santai disini tutup-tutup-tutup bagus sekali cuy oke santai wah ini benar-benar Valentino Rossi semakin gacor aja di rest-rest akhir ataupun di seri-seri akhirnya juga sekarang selesai cuy disini pertarungan antara satu dan tiga aja sementara itu tiga dan empatnya itu benar-benar sangat jauh sekali tapi kali ini sedikit melebar sekali cuy oke santai bentar bentar-bentar kenapa ini willy ah males banget guys kalau misalnya motor udah pada willy cuy ini benar-benar harus diwaspadai banget tapi kalian bisa lihat nampaknya aman-aman aja guys hati-hati cuy disini nah ini dia gesa tadi cuy kita tuh subscribe bersini tapi guys gara-gara itu cuy tiba-tiba Jack Miller jadi ngerem gitu guys ataupun membuka celah cuy untuk seorang Mark Marques menikung ataupun meng-overtaking Jack Miller sementara kalian bisa lihat Valentino Rossi peradipos kedua cuy sementara itu ada Jack Miller yang membutuhkan belakang kali ini kalian bisa lihat kita sudah memasuki last sektor cuy oke belum nampaknya gesa ini masih sektor keluar santai cuy ini dia nah biasanya cuy kalau misalnya kualifikasi sampai sektor ini pun gue tuh masih di posisi raya cuma nggak tahu kenapa ketika memasuki garis finisi gue itu berada di posisi awal gue juga nggak tahu bisa kenapa cuy apakah EI-nya agak sedikit gimana gitu guys di kondisi orang-orang nggak tahu tapi kali ini guys gue tuh akan mencoba cuy untuk mau oke santai kita berhasil menutup pergerakan yang dilakukan oleh orang yang terlalu sukseskan misalnya cuy jauh banget dan akhirnya cuy kita mengakhiri dengan pemenangan bagi Mark Marquez cuy walaupun gesa yes kurang seru sih sebenarnya guys nggak ada overtaking sama sekali cuy bahkan hanya beberapa aja tadi kita itu berduel dengan seorang Jack Miller cuman cuy apa boleh buat disini kita sudah menang guys dan ini benar-benar sangat penting cuy bagi Mark Marquez karena memang gap kita dengan seorang Jack Miller itu benar-benar sangat-sangat singkat sekali cuy atau sangat dekat sekali jadi wajib banget cuy kita tuh selalu berada di depan Jack Miller dan juga Valentino Rossi untuk memastikan Mark Marquez menjadi juara dunia di dalam championship ini guys oke cuy tadi ada beberapa yang seru juga guys antara Jack Miller dan juga Mark Marquez cuy akhirnya masuk juga cuy seorang Valentino Rossi jadi benar-benar aja cuy tadi ada battle for one cuy ataupun battle for leader ya guys dimana cuy terdiri dari tiga pembalap kandida juara dunia yaitu Jack Miller ada juga Mark Marquez dan juga Valentino Rossi guys jadi benar-benar seru banget cuy langsung aja tanpa berapa lama kita menuju ke race result ataupun final result ya guys oke guys ini dia cuy final result ataupun race result di GP Red Bull Indianapolis Grand Prix Amerika Serikat dimana cuy akhirnya pertarungan antara Mark Marquez Valentino Rossi dan juga Jack Miller cuy dimenangkan oleh seorang Mark Marquez yang menjadi pemenang di kesempatan kali ini guys walaupun tadi cuy percobaan yang coba dilakukan oleh Valentino Rossi masih belum mampu untuk menyalip seorang Mark Marquez guys sementara cuy disini yes seterusnya cuy ada Jack Miller di posisi ketiga dan di posisi keempat cuy ada rekan satu kita yaitu Poles Baruro disesok oleh Maverick Penyeles, Pernakumar Bedeli, Danilo Petrucci, Fabio Quartararo, Luca Marini cuy kembali disini ada Ena Basani, Francesco Bagnaia, wow ini sangat mengejutkan cuy Francesco Bagnaia ini berada di posisi terakhir tadi di dalam starting grade-nya guys tapi disini kalian bisa lihat dia berhasil melakukan poin di posisi sebelah sebentar cuy dibawahnya ada Alex Margaro, Alex Marquez, Lorna Sofer, dan juga akhirnya cuy apa akan terjadi guys ini kalian bisa lihat cuy Jorge Martin setelah 14 seri ataupun 13 seri kemarin cuy akhirnya di seri ke-14 Jorge Martin memecahkan floor dengan mendapatkan satu poin di kesempatan kali ini di bawahnya ada Wanmir dan juga ada elektrin yang terlihat tadi dianggator kita cuy yang itu membuat kita tadi agak sedikit oleng di lap pertama cuy kalau ngelihat indikator dari elektrin yang terjadi crash cuma disini kalian bisa lihat guys, Alex Margaro ternyata tidak bisa melanjutkan balapan sampai akhir yang memakai balapan cuy, dia cuy harus di NF guys selamat sekolah saja, tapi berapa-berapa disini kita menuju ke kelas main sementara ya guys oke cuy, seperti yang gue buat tadi guys, dimana cuy kita tuh benar-benar harus selalu berada di depan Jack Miller dan juga Fancy Rossi guys, soalnya cuy disini poin kita tuh masih sangat singkat sekali tapi karena hasil tadi cuy, akhirnya kita tuh bisa menjauh lagi dengan Jack Miller dengan gap 30 poin ya, it's okay cuy ini ibarat kata balapan sekali, kalau kita tuh crash, dia menang ya guys ya itu dia cuy, kalian bisa lihat sementara untuk Valentin Rossi, disini gapnya yes itu masih 43 poin sementara cuy, di bawahnya perangku berbeli sudah jauh ya itu 110 jadi disini cuy, masih ada kesempatan untuk menjadi juara dunia yaitu Mar Marquez, Jack Miller dan juga Valentin Rossi guys jadi ketiga pembalap dari ketiga pembalap yang berbeda ini cuy, benar-benar masih sangat sengit bersaing untuk mendapatkan gelar juara dunia guys ya mudah-mudahan cuy, disini kita akan lihat dulu guys apakah yang terjadi cuy akhirnya guys, Jorge Martin pecah telur cuy, kalian bisa lihat setelah sekian lama poinnya 0, akhirnya guys hari ini cuy, dia tuh mendapatkan poin 1 untuk pertama kalinya guys oke cuy, seru banget, walaupun tadi sedikit saja overtaking walaupun tadi beberapa kali kita melebar guys, untungnya cuy tadi ketika kita melebar di area asfal, ternyata itu masih lumayan enak guys tidak terjadi yang namanya, apa tuh pengereman gitu cuy beda halnya ketika kita memasuki area rumput ataupun area pasir, pasti motornya bakalan ngelambar guys cuma cuy tadi, bagus banget, dimana kita tuh berhasil mengopertaking Jack Miller dan akhirnya guys ya berhasil mendapatkan kemenangan dan akhirnya Jack Miller juga diopertaking oleh Valentin Rossi di posisi kedua guys ya mungkin sampai di video selanjutnya cuy, video kita pada sempat kali ini kita akan bertemu lagi besok di video-video selanjutnya guys dan jika kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe selanjutnya video, bye bye